Berkas dugaan pelanggaran pilkada Kabupaten Banjar dengan tersangka camat aluh-aluh dinyatakan pihak Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar lengkap atau P21 dan akan diserahkan pihak Kejaksaan untuk masuk dalam tahap pengadilan. Pihak Kejaksaan sebelumnya sempat melakukan pemeriksaan terhadap berkas selama 5 hari sebelum dinyatakan lengkap. Dari hasil pemeriksaan, camat aluh-aluh diduga melanggar pasal 71 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang netralitas pilkada. Selesai dengan peraturan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang pilkada, Bersangka camat aluh-aluh melanggar pasal 188 Bintu Pasal 71 ayat 1 bahwa ancamannya kenapa nggak bisa ditahan? Itu bersesai dengan peraturan pasal 21, huruf A, ayat 4 Buhab, ancamannya adalah di bawah 5 tahun. Sementara kuasa hukum camat aluh-aluh mengaku menghormati proses hukum yang berjalan. Namun pihaknya berdalih penetapan camat aluh-aluh sebagai tersangka merupakan hal yang kurang tepat. Pasalnya camat aluh-aluh hadir sebagai tuan rumah yang memiliki kewajiban menghadiri kegiatan apapun di daerahnya. Tentunya kita sudah mempelajari apa-apa sebenarnya dasar-dasar hukum yang didaklakan kepada klink kami. Kami juga punya suatu penafsiran. Sementara penafsiran kami ini adalah ini jelas sudah yang didaklakan kepada klink kami. Itu kan pasal 71 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Pendapat kami sebagai lawyer, kami sudah menganalisanya bahwa itu tidak tepat. Untuk diangkatkan kepada klink kami. Karena klink kami ini adalah bukan petahana. Sedangkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 itu adalah pasal 71 sampai ayat 6 itu adalah untuk petahana. Camat aluh-aluh Syaifullah diduga melakukan pelanggaran netralitas aparatur sipil negara karena hadir saat acara kampanye yang digelar salah satu pasangan calon Bupati Banjar. Dalam acara tersebut, Syaifullah sempat memberikan sambutan dalam acara yang kemudian dilaporkan salah satu warga kepada pihak bawah seluka Bupaten Banjar. Dedy Junaidi, Kompas TV, Banjarmasin.